Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Windy Saya Reza Dalam acara Salam Pramuka Edisi Minggu 7 November 2021 Oke teman-teman TV Pramuka Di Salam Minggu kali ini kita akan membahas Mengenai kegiatan Inaugurasi Kewatiran Ting Mugur Barat Dalam kesempatan ini kami berkesempatan Mewancarai Kekuaran Beserta beberapa peserta Berikut liputan Hari ini kita bersama Kak Ahmad Kastorani Yaitu Kekuaran Bogor Barat Kak sekarang kan sedang diadakan Kediatan penyempatan Garuda ya Kak Warsiaga, Pegalan, dan juga Apa yang Kak Bisa sampaikan kepada TV Pramuka mengenai kegiatan diri Kak Baik terima kasih Kak Teti dari Kuartisan Kota Bogor Tentunya pada kesempatan ini Saya sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat Tentunya akan menyampaikan Pada hari ini Tanggal 31 Oktober 2020 Adalah kegiatan Daripada inaugurasi Tentunya di dalamnya itu adalah Penghubuhan Perempuan Garuda Yang ada di Bogor Barat Tentunya Kami sampaikan Semuanya ada 51 Peserta Dan Alhamdulillah Pada kesempatan ini Sudah Kita lakukan penghubuhan Daripada mereka Tentunya dikubuhkan oleh Kak Mabiran ya Dari Kak Mabiran Yaitu Camat Bogor Barat Dan Alhamdulillah Sudah selesai Dan kami harapkan Saya sebagai Ketua Kuaran Kedepannya mudah-mudahan Peserta Pramuka Gurdah Lebih Banyak lagi Kemudian berkualitas Tentunya Itu adalah Merupakan Pramuka yang hebat Pramuka yang berkualitas Dan Tentunya Kami bangga Kepada mereka Tidak mudah Ya Kak ya Tidak mudah Situasi pendekik ini Untuk mencapai Pramuka Ya Pramuka Gurdah itu Karena situasi pandemik Mereka berjuang Dan kami pun Dari pengurus kuaran Tentunya Mengadakan sosialisasi Kepada para memigus Dan kepada Para pembina Yang ada di pangkalan Masing-masing Dan Kami mengharapkan Semuanya ikut Hadir Ikut menjadi peserta Namun karena situasi pandemik Kak Dan Alhamdulillah Pada Kegiatan Proses Verifikasi Proses penilaian Dan Apa ya Tim penilaiannya itu Dari Bogor Barat Ternyata Alhamdulillah Bogor Barat Adalah Jumlahnya terbanyak Daripada Iya Daripada Pari-pari yang lain Dan Alhamdulillah Mereka Yang mengikuti Daripada Calon Pramuka Gurdah Luar biasa Dan Jumlahnya juga Yang paling banyak Dan Alhamdulillah Walaupun Dalam tahun Pendekik ini Situasinya yang sangat sulit Mereka tetap semangat Melakukan Seleksi Gurdah Ya tentunya Pramuka Gurdah itu Anggota Pramuka yang hebat Di sekolah-sekolahnya Tentunya harus bisa Memberikan contoh kepada Teman-temannya di sekolah Kemudian menjadi Suritola dan Teman-temannya Dan memberikan Apa ya Kontribusi Buat Sekolah Kemudian Mereka itu tentunya Memberikan Apa ya Harapan buat Sekolah yang terbaik Yang terpintar Yang tercakap Dan Berkarakter Juga dari Ya buat keluarga Tentunya Dia itu harus sopan Santun kepada Orang tua Dan harus punya Jiwa yang berkarakter Yang punya akhlak Yang baik Tentunya Di dalam kegiatan Setiap hari Dan Tentunya mereka Itu adalah Bisa Disiplin 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 Baku Disiplin Belajar Disiplin Menggunakan Hal yang Baik Seperti itu Baik Terima kasih banyak Semoga Kegiatan ini Menjadikan Kegiatan yang Terus-menerus Seperti setiap tahunnya Di semua Koran yang ada di Kota Bogor Amin Terima kasih juga KTT dan TV Pramuka Yang ada di Kota Bogor Ya Allah Luar biasa Kami Didatangi Dan kami Diwawancari Dan tentunya Merupakan Suatu Kumpakan Bagi kami Terima kasih Salam Pramuka Perkenalkan Nama saya Ahmad Maulana Zaki Saya dari SMA Insan Kamil Bogor Jadi Selayang pandang Tentang Garuda Jadi sebelumnya Sebelumnya kita Kita telah melakukan Beberapa seleksi Salah satunya Tentang Pemahaman agama Tentang Membuat Hasta karya Terus Berbicara Bahasa Inggris Dan masih banyak Yang lainnya Tentunya Dan Perasaan saya Ketika masuk Lolos Tahap Garuda ini Sudah menjadi Sebuah kebanggaan Tersendiri ya Cuman Memang Tanggung jawab pun Akan menambah Pastinya Yaitu dengan Moto setia Siap sedia Insya Allah Mudah-mudahan Dengan Jabatan Garuda ini Yang saya dapatkan Mudah-mudahan Saya bisa Menanggung Semua tanggung jawab saya Dengan Menjalankan dengan Sebaik-baiknya Terima kasih Perkenalkan Saya Nasyasyafa Putri Ardanti Dari SMP Jadi Perasaan saya Setelah melalui Berbagai tes Dari bulan-bulan Kemarin Ya Perasaan saya Senang Berapa Haru Perjuangannya Ya Seperti 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 Tahun Jawab Kayak Kan Motonya Setia Siap Sedia Jadi Kita Lagi Ada Tugas Tiba-tiba Dipanggil Kita Mau Siap Setiap Saat Di rumah Harus Bisa Menjadi Iya Iya Terus Kita Apalagi Kalau Misalkan Anak Jadi Kakak Ini Jadi Abang Jadi Kakak Kita Harus Lebih Bisa Merampul Adik-adik Kita Dan Tentunya Adik kita Supaya Lebih Baik Juga Sekian Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Salam Pramuka Selamat 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 Siang Selamat Siang Selamat Siang Nama Saya Ibu Yuliana Krishna Ibunda Dari Ananda Zalia Lumungga Pulungan Bangga Yang Yang Pasti Sangat Bangga Melihat Perjuangannya Luar Biasa Kan Apalagi Sekarang Ini Lagi Pandemi Jadi Perjuangannya Waktu itu Tugas-tugas Semua Dikerjakan Secara Offline Dan Alhamdulillah Kita Melaksanakan Kediatan Ini Dengan Baik Dengan Hasil Juga Yang Memuatkan Luar Biasa Kau Enggak Perasaan Kaka Gimana Senang Senang Katanya Harapan Saya Untuk Ananda Anak Saya Terutama Tetap Mengamalkan Apapun Yang Sudah Dihajarkan Di Dalam Rangka Untuk Kehidupan Sehari-hari Khususnya Untuk Mongga Sendiri Nanti Suatu Saat Sampai Dia Dewasa Motivasinya Adalah Jangan Pernah Berhenti Untuk Terus Memotivasi Anak Mengembangkan Apa yang Dia punya Apa yang Dia Inginkan Terus Belajar Belajar Sehingga Bisa Menjadi Yang Terbaik Sama-sama Salam Pramuka Saya Dian Orang tua Dari Erva Reza Rehan Dari SD Semeru Satu Bogor Saya Sangat Senang Dengan Acara Ini Mudah-mudahan Kedepannya Acara Pramuka Jadi Lebih Baik Dan Selalu Bernilai Positif Baik Di Masyarakat Di Sekolah Maupun Di Semua Lingkungan Masyarakat Semoga Harapan Kedepannya Anak Saya Menjadi Anak Yang Bisa Lebih Disiplin Bisa Mengikuti Organisi Dengan Baik Lebih Memberiki Pribadian Seorang Pemimpin Lebih Bertakwa Kepada Tuhan Yang Ma'eh Eksa Dan Untuk Acara Pramuka Ini Semakin Baik Semakin Maju Dan Semakin Sukses Untuk Kegiatan Selama Kegiatan Organisasi Positif Saya Akan Dukung Anak Kami Itu Bagus Untuk Kepribadian Mereka Oke Teman-teman TV Pramuka Cukup Sampai Disini Salam Pramuka Minggu Ini Saya Windy Saya Reza Pamit Undur Diri Salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai